Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jack Gu R pada video kali ini saya akan membuat jenang atau dodol tapi dengan cara yang simple dan praktis tidak perlu terlalu lama mengaduk di wajan yang sampai berjam-jam tapi ini hanya cukup dikukus selama 1 jam dan hasilnya juga tetap legit serta gurih nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara pembuatannya silahkan simak video sampai selesai ya pertama kali saya rebus 700 gram gula merah disini saya menggunakan gula kelapa kualitas paling bagus dan ada 3 lembar daun pandan yang sudah saya ikat simpul kemudian saya tambahkan 1100 ml santan kental kemudian ini akan saya rebus sampai nanti gula larut dan santan mendidih dan berminyak saya tambahkan 3 sendok makan munjung gula pasir pergunakan api sedang saja untuk awal perebusan sambil sekali-sekali diaduk dan ini saya tambahkan 5 sendok minyak goreng atau minyak sayur tujuannya adalah nanti santan bisa berminyak yang akan menghasilkan kue jenang atau dodol yang tidak terlalu lekat tapi bisa kalis dan sekarang santan mulai mendidih gula juga sudah larut kecilkan api kita lanjutkan merebus santan sambil diaduk-aduk jadi meskipun santan sudah mendidih dan gula juga larut kita tetap melanjutkan merebus santan sambil diaduk-aduk nanti sampai santan mengeluarkan minyak nah ini tujuannya adalah nanti jenang ataupun dodol yang dihasilkan itu berasa gurih dan juga berminyak sehingga tidak terlalu lekat tapi bisa kalis dan sekarang sudah kurang lebih 15 menit santannya sudah mengeluarkan minyak kita bisa mematikan api tapi tetap melanjutkan mengaduk-aduk santan sampai uap panas menghilang supaya santan tidak pecah tetapi tetap menyatu karena jika dalam proses merebusan santan ini santannya pecah maka jenang ataupun dodol yang dihasilkan juga tidak begitu gurih dan nantinya gula santan ini akan kita diamkan sampai hangat baru kita gunakan untuk membuat adonan setelah santan gula ini hangat kita bisa menyaring untuk membuang kotoran yang mungkin ada di dalam larutan gula santan selanjutnya siapkan wadah dan masukkan setengah kilogram tepung ketan 100 gram tepung beras masukkan santan secara bertahap sambil diaduk-aduk dan untuk teman-teman yang baru menemukan JQR Channel saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung semoga mendapatkan manfaat dari video saya jangan lupa subscribe, like dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya aduk adonan sampai tercampur rata dan tidak ada bahan yang bergerindir siapkan loyang dan olesi dengan minyak sayur atau minyak goreng alasi loyang dengan plastik untuk memudahkan kita melepas jenang atau dodol dari loyang nantinya kemudian oles tipis-tipis dengan minyak goreng pada plastik di dasar loyang tuang adonan ke dalam loyang dengan disaring untuk memastikan semua adonan tidak ada yang bergerindir adonan siap dikukus masukkan adonan ke dalam dandang yang sudah dipanaskan sebelumnya kita akan kukus selama kurang lebih 1 jam jangan lupa tutup panci kita alasi dengan kain bersih dan ini sudah saya kukus sekitar 1 jam 15 menit jenang sudah matang dan bisa diangkat kita akan menunggu jenang sampai dingin baru kita lepas dari loyang jenang sudah benar-benar dingin dan akan kita lepas dari loyang jadi jenang ini membuatnya tadi malam ya teman-teman kemudian ini baru siang menjelang sore keesokannya ini ya jadi sudah semalam lebih jenang ini saya dinginkan kemudian potong-potong jenang sesuai dengan selera untuk ketebalan maupun besarnya dan inilah hasilnya ya jenang yang melur ini teman-teman bisa lihat ini kalau ditarik melur sekali empuk dan ini juga kalis tidak terlalu lekat karena tadi ada tambahan minyak ketika memasak santan dan juga santan dimasak sampai mengeluarkan minyak dan ini rasanya juga gurih legit manis dan asinnya juga pas dan supaya semakin cantik serta memudahkan untuk mengkonsumsinya kita bisa membukusnya dengan plastik kue ini sangat cocok sekali untuk disuguhkan pada acara-acara keluarga acara hajatan juga jadi kita bisa berkreasi membuat sendiri makanan tradisional ini terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh